Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nusa TV Da'wah Bil Hikmah Alhamdulillah senang sekali dapat berjumpa kembali dengan Anda dalam program Nusa TV Pesantrenku Setelah mengenalkan beberapa pondok Nurus Sadili di berbagai daerah Kali ini Nusa TV Pesantrenku hadir di pondok pesantren Nurus Sadili Yang berada di Dusun Sumber Pandan Alaskokon Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan Dan bagaimana liputannya mari kita saksikan bersama Terima kasih telah menonton! Pemirsa Nusa TV Pesantrenku Kali ini saya sudah bersama dengan Haji Abdul Jali Selaku penanggung jawab pondok pesantren Nurus Sadili yang berada di Alaskokon Modung ini Assalamualaikum Abah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Abah boleh diceritakan bagaimana sejarah berdirinya pondok pesantren Nurus Sadili ini Abah? Alhamdulillah pondok pesantren Nurus Sadili di bawah bimbingan Raden Khaji Fahri Lashol ini Awalnya beliau memiliki ide ingin mengikuti apa yang sudah dilakukan para masyayih pondok pesantren Sekhon Aholil mulai dari Sekhon Aholil dilanjutkan kemudian oleh Al-Mawfurlah K.H. Abdullah Sakhol Dimana kalau Sekhon Aholil itu mendirikan beberapa masjid musallah Kemudian di eranya K.H. Abdullah Sakhol beliau mendirikan masjid dan madrasah-madrasah di berbagai pelosok di Kabupaten Bakalan Nah berangkat dari ini K.H.Fahri mengutarakan idenya Biar ini berlanjut beliau kemudian mencari apa yang mau beliau berikan kepada masyarakat Mengikuti para leluhur beliau Akhirnya muncul ide pondok pesantren Karena beliau menjadi Mursi Toreko Asadili ya Kemudian pesantrennya itu diberi nama pondok pesantren Nurus Sadili Setelah itu matang dibicarakan di antara pengurus Toreko Asadili Kemudian beliau menyampaikan ke saya Bahwa beliau ingin menitip pondok pesantren Nurus Sadili di kampung Sumber Pandan Desa Alaskopon ini Dan ini adalah yang keberapa? Seingat saya karena ini berdirinya 2012 Berarti insyaallah yang kedua setelah tanah merah Mengapa beliau melilih tempat ini Abah? Nah saya kalau kenapa pilihan ini menjadi pilihan beliau itu kenapa? Saya kurang paham Tapi niat beliau bagaimana dakwah beliau itu bisa nyambung ke semua lini di masyarakat paling bawah Nah Alaskopon ini juga bagian dari Kabupaten Bangkalan yang agak terpencil Nah barangkali biar masyarakat bisa nyambung ada wasilah dengan Syekhona Khalil Akhirnya sama beliau dititipin pondok pesantren Nurus Sadili di Alaskopon Sebagai media wasilah sambungan sanat keilmuan maupun perjuangan dengan Syekhona Muhammad Khalil Dan bagaimana pendapat masyarakat setempat Abah tentang berdirinya pondok pesantren ini Abah? Apakah mereka mendukung untuk terus? Ya tentunya kalau masyarakat khususnya di sumber pandan Karena memang sebelum beliau ini nitip pesantren Masjid ini juga yang mendirikan Hadratul Mukarram Al-Mufurlah Ki Haji Abdullah Sahol Juga madrasah yang ada juga berkat bimbingan beliau Jadi sebenarnya sudah ada sanat yang menyambung dari Ki Abdullah Sahol Hanya tinggal di titipi pondok pesantren Dilengkapi oleh beliau Raden Ki Haji Pari Lasol Kalau ditanya apa tanggapan masyarakat Ya sangat senang Karena awalnya putra-putri masyarakat dititipkan di madrasah dan masjid Tempat kami mengajar Al-Quran dan ilmu-ilmu keagamaan yang lain Nah begitu ada sambungan pondoknya Raden Ki Haji Pari Lasol Mereka para masyarakat lebih senang lagi Karena mengundokkan ke pondoknya Raden Ki Haji Pari Lasol Sementara saya dan semua keluarga dan para ustad hanya membantu beliau Jadi pengasuhnya Nurus Adil ini kan Raden Ki Haji Pari Lasol Jadi kami hanya menjadi hoddam beliau Untuk mewujudkan cita-cita mulia beliau Dan ini tahun 2012 ya Abah Apa progres yang telah dibuat di pondok pesantren Nurus Adil ini? Dengan adanya pondok pesantren ini Kan program kami di masjid itu TBK Kemudian di madrasah ya berbagai ilmu keagamaan Mulai dari ilmu fikih, tafsir, dan ilmu-ilmu alat Seperti sorob dan nahu itu diajarkan Nah untuk memaksimalkan belajar mengajar Ini dibutuhkan yang namanya jam belajar malam Awalnya sebelum adanya pondok pesantren ini Karena masyarakat putra-putrinya itu Kalau siang ada di sini Tapi kalau malam kan pulang Nah dengan adanya pondok pesantren Nurus Adili Akhirnya bisa tinggal mukim di tempat ini Sehingga jam belajar malam itu bisa dilaksanakan Dan itu lebih maksimal bagi anak didik kami Untuk menyerap ilmu Salah satu contoh Kami sudah mengikut program di madrasah ini Ranting ke pondok pesantren Sedau Giri Jadi mata pelajaran kurikulumnya Juga semua mengikuti pondok pesantren Sedau Giri Dan Alhamdulillah ketika ada ujian Baik tribulan maupun ujian kelas 6 akhir Ini semua materi ujiannya dari pondok pesantren Sedau Giri Bahkan yang menguji juga dari Sedau Giri Bukan ustad yang ada di lembaga Nurus Adili ini Ya Alhamdulillah anak didik kami Yang tahun ini yang kelas 6 lulus murni semua Alhamdulillah itu berkat dengan adanya program mukim di pondok pesantren Nurus Adili Dan untuk tenaga pengajar sendiri berasal dari mana? Untuk tenaga pengajarnya kami masih memanfaatkan tenaga lokal Khususnya keluarga dan alumni alumni Karena alumni matrosa yang ada di bawah naungan Nurus Adili ini Kalau sudah selesai kelas 6 ini melanjutkan ke berbagai pesantren Ada di Seona Holil, ada di Nurul Holil, ada di Lilil Boyo, ada di Sedau Giri Nah para alumni matrosa yang ada di bawah naungan Nurus Adili ini Sepulang dari pondok pesantren kami wajibkan harus berkhidmat selama 1 tahun Untuk ikut andil memberikan ilmunya, membimbing adik-adiknya Di samping itu kami juga mengambil namanya guru tugas dari pondok pesantren Sedau Giri Ini satu tahun selalu berganti tiap tahunnya Itu tenaga yang ada di lingkungan pondok pesantren Nurus Adili yang ada di Alaskopon Untuk santri sendiri sekarang sudah berjumlah berapa? Kalau santrinya karena memang kami hanya ada di desa yang agak terpencil Ini umumnya masyarakat sekitar saja Tapi masyarakat sekitar ini ada yang sudah hijroh di Jakarta, di Bandung, di Surabaya Jadi kalau bulan Ramadan ini kan libur Ikut orang tuanya ke Jakarta dan Bandung Sehingga yang ada ini hanya tinggal beberapa murid saja Kalau di bulan Ramadan, nanti bulan sawal baru balik lagi Kalau putra itu sekitar 25 Putrinya sekitar 30 Semoga terus bertambah ya Abah ya Amin, Alhamdulillah insya Allah kalau berokannya beliau Raden Ketir Falesol Insya Allah bisa lebih bertambah Mungkin ada doa dan harapan Abah untuk pondok pesantren Nurus Adili ini? Harapan kami dari Al-Fakir yang diberi mandat untuk menjaga amanah pondok pesantren Nurus Adili ini Hanya berharap mudah-mudahan doa beliau Senantiasa terkabul oleh Allah SWT Sehingga anak didik kami yang ada di Nurus Adili ini mendapatkan ilmu yang berokah Menyambung sanatnya melalui beliau Raden Kaji Farilya Sekol Ke Abdullah Sakhol, kemudian ke Syekhuna Muhammad Khalil Sehingga ilmu yang didapat betul-betul menjadi ilmu yang memfaat dan berokah Dan kokoh kuat mempertahankan ajaran Islam Ahlu Sunnah Wal Jemaah Terima kasih banyak Abah atas waktunya Pemirsa Nusati Pesantrenku kali ini saya sudah bersama dengan tenaga pengajar dari pondok pesantren Nurus Adili Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan Ustaz siapa ini? Ustaz Sultanul Umam Sebagai pengajar di sini? Iya, sebagai pengajar di sini Ustaz dari tahun berapa mengajar di sini Ustaz? Kalau saya sudah tiga tahun di sini Baru selesai mundok langsung masuk ke sini langsung mengajar Dan bagaimana suka dan duganya Ustaz bisa mengajar di sini? Ya, Alhamdulillah di sini Dalam mengajar ya banyak rintangan yang harus diselesaikan Tetapi ya senang juga dalam mengajar Ustaz sendiri berasal dari mana? Saya berasal dari sumber pandan Apa aja sih yang dipelajari di sini Ustaz? Di sini banyak sekali dalam hal kitab Seperti ya karena di sini ikut ranting sidogidi Ya, Al-Miftah ada juga Terus Nahbu, Sorof, Al-Fiah, Fikih semua lengkap di sini Sekarang kita bergeser ke guru tugas nih Dengan Ustaz siapa? Ustaz Muhammad Jibril Muhammad Jibril Dari mana nih? Dari Pondok mana? Dari Pondok, Sidogiri Asal aslinya dari mana? Dari Pasurwan Bagaimana bisa mengajar di sini Ustaz? Ya, karena tugas dari Pondok Jadi saya melaksanakan amanah Berapa lama tugasnya Ustaz? Satu tahun Apa ada perbedaan Pasurwan dan Madura? Ya, banyak perbedaan Dalam segi ahlak Dalam segi bahasa Tapi sampai ngerti bahasa Madura di sini? Ya, Alhamdulillah Agak ngerti Agak ngerti ya Ustaz Sekarang sudah tinggal berapa bulan ini Tugas, guru tugasnya? Kalau tugasnya sudah selesai Selesai ya Dan nanti langsung balik ke Pondok Sidogiri atau? Balik, balik ke Pondok Mungkin ada harapan dan doa nih Ustaz Di Pondok Pesantren Ustaz Dili yang Ustaz ajar ini Ya, semoga berkembang Dan Apa Semoga Lebih baik lah Amin, 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 rohbel, amin Terima kasih banyak Ustaz atas waktunya Pemirsa Nusa TV Pesantrenku Kali ini saya sudah bersama dengan Para santri dari Pondok Pesantren Ustaz Dili Di Alaskocon Modung ini Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Kita say hi dulu ke Pemirsa Nusa TV Hai gitu Hai Ini namanya siapa nih? Fina Malia Kelas berapa? Kelas tiga Senang gak Mondok disini? Senang Apa aja yang dipelajarin? Banyak Apa aja contohnya? Kitab, belajar kitab Baca buku Baca buku juga ya Menulis Sampai lulus disini ya? Iya Mau ngajar disini gak? Mau Mau ngajar disini? Berarti harus rajin belajar ya? Iya Pemirsa Nusa TV Pesantrenku Itulah liputan Nusa TV Pesantren Nurusadili Yang berada di Alaskocon Modung Kabupaten Bangkalan Tunggu Nusa TV Pesantrenku di desa-desa lainnya Nusa TV Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tunggu Nusa TV Pesantrenku di desa-desa-desa-desa-desa-desa-desa-desa-desa-desa-desa-desa-desa-desa-desa-desa-desa-desa-desa-desa-desa-desa-desa-desa-desa-desa-desa-desa-desa-desa-desa-desa-desa-desa-desa-desa-desa-desa-desa-desa-desa-desa-desa-desa-desa-desa-desa-desa-desa-desa-desa-desa-desa-desa-desa-desa-desa-desa-desa-desa-desa-desa-desa-desa-desa-desa-desa-desa-desa-desa Terima kasih.